DPW P3 Provinsi Jambi telah merampungkan penjaringan bakal calon gubernur untuk Pilgub Jambi 2020 mendatang. Dari 8 nama yang dikirimkan akan dikerucutkan menjadi 3 nama untuk dilakukan survei. DPW Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sudah merampungkan penjaringan calon gubernur Jambi pada Pilkeda Serentak 2020. Sebelumnya ada 8 calon gubernur yang mendaftar partai berlambang kaabah ini. Mereka adalah Syarifasa, Cendra, Alharis, Usman R. Mulan, Ramlitaha, Haji Bakri, Asafri Jaya Bakri, dan Fahrori Umar. Ketua DPW P3 Provinsi Jambi Evi Suherman mengatakan, dari 8 nama ini akan disampaikan semuanya ke DPP untuk dilakukan survei. Nantinya pihak DPP akan melakukan survei yang kemungkinan akan dilakukan pada Desember. Setelah surat rekomendasi ini turun, maka 3 nama besar ini akan melakukan fit and proper test di DPP P3. Mendaftar di penjaringan DPW P3 Provinsi Jambi. Untuk nama-nama ada Pak Syarifasa, Pak Pasa, Alharis, Pak Paroli Umar, Pak Ramlitaha, Pak Usman R. Mulan, Pak Bakri. Nah, artinya ada 8 kandidat yang telah mendaftar secara resmi ke DPW P3 Provinsi Jambi. Seperti diketahui, P3 berhasil meraih 3 kursi di DPRD Provinsi Jambi dalam pemilu 2019 lalu. Walaupun tidak bisa mengusung calon gubernur sendiri, kursi di P3 dinilai cukup untuk menambah koalisi di Pilgub 2020 mendatang. Terima kasih telah menonton!